Intro Assalamualaikum, salam dan bahagia Sahabat tutorial iti dan informasi Pada kesempatan kali ini, admin ingin membagikan informasi yang dilansir dari jpnn.com Terkait, Menpan RB minta instansi pusat dan daerah tidak menggantung nasib honorer Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Cahyokumolo meminta para pejabat pembina kepegawaian PPK instansi pusat dan daerah tidak menggantung nasib para honorer Dia meminta PPK segera memperjelas status honorer Apakah diangkat PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK atau tenaga alidaya outsourcing yang tentunya dengan melihat peraturan perundang-undangan Jadi, tidak dibikin menggantung, kata Menteri Cahyok di Jakarta, Sabtu 4 Juni tahun 2022 Menpan RB menjelaskan penyelesaian pegawai non-ASN, non-PNS, non-PPPK, dan honorer K2 ini merupakan amanat dari Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN Pasal 96 Ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK pun menyebutkan bahwa pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan, dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak PP tersebut diundangkan PP nomor 49 per 2018 diundangkan pada tanggal 28 November tahun 2018 maka pemberlakuan 5 tahun tersebut jatuh pada tanggal 28 November tahun 2023 yang mengamanatkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari 2 jenis yaitu PNS dan PPPK, tutur Cahyo Berkaitan dengan hal-hal tersebut, dalam rangka penataan ASN sesuai ketentuan peraturan perundang undangan maka PPK diminta untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing Bagi yang memenuhi syarat dapat diikut sertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK Imbau Menteri Cahyo PP manajemen PPPK mengamanatkan PPK dan pejabat lain di instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN Dengan demikian, PPK diamanatkan menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN Cahyo menyatakan amanat PP ini justru akan memberikan kepastian status kepada pegawai non-ASN untuk menjadi ASN Sebab, ASN sudah memiliki standar penghasilan kompensasi Dengan menjadi tenaga alih daya di perusahaan, sistem pengupahan tunduk pada Undang-Undang Ketenaga Kerjaan yang mana ada upah minimum regional upah minimum provinsi UMR-UMP Kalau statusnya honorer, tidak jelas standar pengupahan yang mereka peroleh, ungkasnya Demikian informasi singkat yang dapat kami bagikan Semoga bermanfaat buat rekan Bapak Ibu semua Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!